Terima kasih, Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Ya, Minta sebelum kita menuju ke informasi mengenai budaya dan juga pariwisata, kita akan ajak pemerintah terlebih dahulu untuk melihat informasi mengenai calon jamaah haji dan umroh. Sebaiknya divaksin meningitis 14 hari sebelum berangkat menuju wilayah endemis meningitis seperti Arab Saudi. Ya, dan hal itu dilakukan pemerintah untuk menghindari penyakit meningitis selama beribadah di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Kewajiban vaksinasi meningitis sempat hanya diwajibkan bagi jamaah haji. Namun pada Juli 2024, jamaah umroh juga diwajibkan untuk melakukan vaksinasi meningitis. Hal ini dilakukan karena adanya kejadian luar biasa meningitis yang terjadi pada bulan April 2024 di Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Kasus ini teridentifikasi dari pasien yang baru saja kembali dari umroh. Sehingga pada April 2024, Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan kewajiban vaksinasi meningitis sebagai jamaah umroh. Peraturan ini juga kemudian diadaptasi dan disosialisasikan di Indonesia melalui Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Juli 2024. Calon jamaah haji dan umroh sebaiknya divaksin meningitis 14 hari sebelum berangkat menuju wilayah endemis meningitis seperti Arab Saudi. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyakit meningitis selama beribadah di Tanah Suci Mekah. Jika vaksinasi meningitis baru dilakukan beberapa hari sebelum berangkat, maka kekebalan tubuh belum terbentuk. Saat kekebalan tubuh seseorang belum terbentuk terhadap bakteri, virus, jamur, atau parasit penyebab meningitis, maka saat terpapar patogen, akan beresiko mengalami meningitis atau radang selaput otak. Secara umum kalau untuk vaksin yang banyak berada dari pasaran ini bisa untuk anak di atas 2 tahunnya, 2 tahun ke atas. Itu yang secara umum. Ada satu jenis juga vaksin yang bisa untuk anak-anak di atas 9 bulan. Justru vaksin ini akan sangat bermanfaat untuk melindungi pelaku perjalanan yang mempunyai penyakit penyerta. Meningitis merupakan suatu peradangan yang terjadi pada lapisan otak dan sum-sum tulang belakang atau meningen. Penyakit ini dipicu organisme baik virus, bakteri, maupun jamur. Meningitis juga merupakan penyakit endemik di beberapa negara yang disebut sebagai meningitis belt yang dekat dengan Arab Saudi. Dalam beberapa kasus, meningitis juga dapat disebabkan reaksi imunologi, penyakit sistemik maupun lupus. Kondisi-kondisi lain yang dapat menyebabkan melemahnya sistem imun juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit meningitis. Selain mendapatkan vaksin, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk rutin mencuci tangan, juga dapat membantu terhindar meningitis. Herdian Giri dan Ucu Antritama, TVR Yogyakarta, melaporkan.